Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahidron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai sifat-sifat senyawa Alcana, yaitu sifat fisika dan sifat kimia hidrokarbon Alcana. Apa saja sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia Alcana, semua itu akan kita bahas dalam video ini. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Kita mulai dengan sifat-sifat fisika senyawa Alcana. Sebelum kita mulai tahu apa saja yang termasuk sifat-sifat fisika, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu sifat fisika. Sifat fisika atau biasa dikenal dengan perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada suatu zat benda yang hanya dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja, atau penampilan luarnya. Perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut. Perubahan fisika sama sekali tidak merubah materi atau membentuk zat baru yang lain jenisnya. Kembali ke pembahasan, sifat fisika Alcana yang pertama adalah kelarutannya dengan air. Hidrokarbon Alcana tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan molekul air itu bersifat polar. Sedangkan Alcana itu bersifat non-polar, di mana semua ikatan CC dan CH-nya hampir kovalen murni. Dilihat dari perbedaan nilai ke elektronegatifannya. Akibatnya, gaya tarik atau interaksi antar molekulnya itu terbilang lemah. Interaksi di sini adalah gaya tarik Van der Waals, khususnya gaya dispersi atau gaya London. Ketidaklarutan Alcana dengan air itu sangat menguntungkan bagi kebanyakan tumbuhan. Senyawa Alcana menjadi bagian dari lapisan pelindung pada ada daunan dan buah-buahan. Misalnya, normal heptakosan C27H56 dan normal nonakosan C29H60 itu terdapat pada lilin buah apel. Dan juga normal nonakosan C29H60 ini terdapat pada daun kubis dan brokoli. Selain itu, normal hentriakontan C31H64 yang ada pada daun tembakau. Fungsi utama lilin pada tumbuhan itu adalah mencegah hilangnya air dari daun atau buah. Kedua, meskipun gaya tarik antar molekul Alcana itu terbilang lemah, namun semakin besar senyawa Alcana makin bertambah kuat interaksi antar molekulnya. Sehingga ini berdampak pada wujud zatnya. Dimana Alcana berkarbon 1 sampai karbon 4, yaitu metana sampai butana, wujudnya itu berbentuk gas pada temperatur kamar. Kemudian, C5 sampai C13, yaitu pentana, C5H12 sampai tridekana, C13H28, itu wujudnya cair. Dan yang terakhir, C13 ke atas, yaitu berwujud padat. Nah, perbedaan wujud ini itu bergantung pada kekuatan gaya antar molekulnya. Selain berdampak pada wujud atau fase zatnya, lemahnya interaksi pada sesama molekul Alcana menyebabkan titik didi senyawa Alcana itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan senyawa organik lainnya yang juga akan kita bahas pada poin kelima. Ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Dari tabel ini, kita dapatkan bahwa titik didi Alcana itu meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon atau bertambahnya masa molekul relatif dari Alcana, yaitu yang ini, boiling point atau titik didi. Dari tabel ini juga, kita bisa dapatkan bahwa setiap penambahan gugus CH2 pada Alcana itu meningkatkan titik didi kisaran 30 derajat Celcius dari metana hingga dekana dan bertambahnya juga kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius untuk karbon ke-11 atau undekana hingga seterusnya. Ini kita bisa lihat pada perbandingan pentana, heksana, dan heptana di mana setiap penambahan satu gugus CH2 seperti ini, maka akan meningkat boiling point atau titik didinya sekitar 30 derajat Celcius dari 36 ke 69 ke 98, kurang lebih seperti itu. Dan pada karbon Alcana yang lebih besar, misalnya C-11 atau undekana hingga seterusnya itu bertambah kisaran 20 derajat Celcius. Masih lanjutan dengan sifat sebelumnya, titik didi Alcana itu menurun jika rantai karbonnya lebih bercabang dan lebih menyerupai seperti bola. Ini untuk senyawa dengan rumus molekul yang sama. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh luas permukaan molekulnya, di mana normal Alcana memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada molekul Alcana yang lebih bercabang. Melekul dengan luas permukaan yang lebih besar itu memiliki gaya tarik antar molekul atau interaksi Van der Waalsnya itu lebih kuat jika dibandingkan dengan molekul dengan luas permukaan yang lebih kecil atau lebih menyerupai bola. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan normal Pentana dan Neopentana yang sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, C5H12. Neopentana memiliki titik didi yang lebih rendah, yaitu 9,5 derajat Celcius. Lebih kecil jika dibandingkan dengan titik didi normal Pentana, yaitu 36,1 derajat Celcius. Kisaran seperti itu. Jadi kesimpulannya, percabangan menurunkan titik didi molekul Alcana dengan rumus molekul yang sama. Sifat fisik kelima dari Alcana yaitu, Alcana memiliki titik didi relatif lebih rendah daripada kebanyakan senyawa organik lain dengan berat molekul yang relatif sama. Ini sudah kita singgung sedikit pada poin sebelumnya. Ini bisa kita lihat pada senyawa etana dan formaldehida yang merupakan aldehida. Di sini ada etana dan formaldehida. Keduanya memiliki berat molekul yang relatif sama, yaitu 30 gram per mol. Meskipun begitu, titik didi keduanya itu jauh berbeda. Di mana titik didi dari etana C2H6 itu minus 88 derajat Celcius. Sedangkan untuk formaldehida itu lebih tinggi, yaitu minus 19,5 derajat Celcius. Jadi meskipun memiliki berat molekul yang sama, belum tentu memiliki titik didi yang sama jika dibandingkan Alcana dengan senyawa organik yang lain. Jadi senyawa Alcana itu selalu memiliki titik didi yang lebih rendah daripada senyawa organik yang lain. Next, kita lanjut ke sifat fisik selanjutnya. Sifat fisik ke-6 dari Alcana, yaitu Alcana tidak larut dalam air. Ini sudah kita bahas, atau bersifat hidropobik. Tetapi, senyawa Alcana itu larut dalam pelarut non-polar atau sedikit polar. Contohnya, senyawa Alcana larut dalam pelarut benzena, diethyl ether, karbon tetraklorida, kloroform, dan lain-lain. Jadi Alcana itu hanya larut pada senyawa pelarut non-polar atau sedikit polar seperti ini. Terakhir, senyawa Alcana itu lebih ringan dari air dan mengapung di atas air. Contohnya, minyak dan air, minyaknya akan selalu di atas. Seperti pada ilustrasi gambar yang ada di depan teman-teman. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kerapatan atau densitas dari senyawa Alcana yang selalu lebih kecil, yaitu kisaran 0,7 gram per mililiter. Lebih kecil daripada densitas air, yaitu 1 gram per mililiter. Benda atau zat dengan nilai densitas di bawah dari densitas air itu akan mengapung seperti minyak dan senyawa Alcana lain. Sedangkan benda dengan densitas atau kerapatan di atas kerapatan air itu akan tenggelam. Oke, jadi itulah beberapa sifat fisika dari hidrokarbon Alcana yang bisa saya jelaskan. Dimulai dari kelarutannya dengan air, wujud zat, titik didi, titik lele, dan densitas atau kerapatannya. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat kimia atau reaksi kimianya dari senyawa Alcana. Sebelum kita membahas mengenai sifat kimia dari Alcana, kita wajib tahu dulu bahwa semua ikatan pada Alcana atau siklo Alcana memiliki ikatan hampir kovalen murni yang berikatan tunggal dan bersifat nonpolar. Dengan begitu, Alcana atau siklo Alcana bersifat relatif inert yang berarti tidak reaktif jika dibandingkan dengan senyawa organik lain yang memiliki gugus fungsional. Misalnya, banyak senyawa organik bereaksi dengan asam, basah, oksidator, dan reduktor. Namun, umumnya Alcana tidak bereaksi dengan reagensia tersebut. Umumnya Alcana dapat digunakan sebagai pelarut untuk ekstraksi atau kristalisasi untuk reaksi kimia bagi zat lain. Namun demikian, terdapat dua reaksi utama Alcana yang akan kita bahas di sini. Pertama ialah reaksi dengan oksigen atau dikenal dengan oksidasi. Dalam hal ini disebut dengan reaksi pembakaran Alcana. Dan reaksi yang kedua adalah reaksi dengan halogen atau dikenal sebagai reaksi halogenasi yang mekanisme reaksinya termasuk reaksi substitusi. Kita bahas reaksi pembakaran terlebih dahulu. Reaksi pembakaran Reaksi pembakaran adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen yang terjadi secara cepat. Reaksi pembakaran ini disertai dengan pelepasan kalor atau panas dan juga cahaya, yang mana keduanya ini merupakan bentuk energi yang paling sering dicari oleh manusia. Alcana dapat mengalami dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kita bahas yang sempurna terlebih dahulu. Pembakaran sempurna terjadi ketika oksigen yang diperlukan untuk bereaksi itu berlebih atau cukup untuk membakar Alcana menjadi karbon dioksida dan juga air. Jadi hasil reaksi pembakaran sempurna Alcana itu adalah CO2 dan H2O. Yang paling penting disini, reaksi ini atau reaksi pembakaran sempurna ini melepaskan banyak kalor. Artinya reaksinya ini bersifat eksoterem atau reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kita ambil contoh pembakaran gas metana atau CH4 yang biasa didapatkan sebagai gas rawah. Metana dibakar dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 1 mol air atau H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar 890 kJ per mol. Tanda negatif disini itu bukan tanda matematis, melainkan menandakan reaksi ini melepaskan kalor ke lingkungan. Kalau delta hanya bernilai positif, maka reaksinya itu membutuhkan kalor atau menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau negatif seperti ini, itu melepaskan energi, sedangkan kalau positif itu menerima energi. Nah reaksi ini itu sudah termasuk reaksi yang setara. Dimana jumlah atom yang ada di kiri itu sudah sama dengan jumlah atom yang ada di bagian kanan. Nah untuk menyetarakan reaksi seperti ini, teman-teman cukup mengikuti rumus pembakaran sempurna hidrokarbon yang ada di depan teman-teman. Ini khusus alkana. Nah dengan mengikuti rumus seperti ini, Eicosena atau C20H42 membutuhkan 30,5 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol gas karbon dioksida dan 21 mol H2O atau air. Dimana reaksi pembakaran ini itu melepaskan kalor yang sangat besar, yaitu 13.368 kJ per mol. Jadi sekali lagi saya katakan pembakaran sempurna selalu menghasilkan 2 produk, yaitu karbon dioksida dan juga air. Karena reaksi pembakaran adalah suatu reaksi oksidasi, yaitu penggantian ikatan CH oleh ikatan CO, pada metana karbon berada pada bentuk yang paling tereduksi dengan 4 ikatan CH dan tidak ada ikatan CO. Dan pada karbon dioksida, kalau teman-teman urai lagi bentuknya, maka kita akan lihat atom karbon berada pada bentuk paling teroksidasi, yaitu 4 ikatan CO dan tidak ada ikatan CH. Lanjut ke pembakaran yang tidak sempurna. Berbeda dengan pembakaran yang sempurna, pembakaran tidak sempurna terjadi ketika ketersediaan oksigen tidak mencukupi untuk reaksi pembakaran alkana. Hasil reaksinya itu bervariasi, ada karbon monoksida, kadang-kadang karbon dalam bentuk jelaga atau arang, dapat juga berupa formaldehida, hingga asam asetat. Dimana teman-teman bisa perhatikan persamaan reaksinya seperti ini. Karbon monoksida itu beracun dalam asap kenalpot. Jelaga atau karbon banyak terhembus dari truk yang bermesin diesel. Asap kabut atau smog yang diantaranya dihasilkan dari aldehida atau formaldehida. Dan asam asetat yang tertimbun di dalam minyak pelumas. Semua ini dihasilkan akibat pembakaran yang tidak sempurna, terutama sebagai masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Namun demikian, pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon ada kalanya bermanfaat juga. Misalnya dalam pembuatan jelaga atau karbon black, yang digunakan dalam pembuatan ban mobil dan pigment jelaga dalam tinta. Jadi tidak semuanya itu tidak bermanfaat. Kita lanjut ke reaksi yang kedua dari alkana. Reaksi kedua yang terjadi pada alkana adalah reaksi alkana dengan atom halogen. Atau biasa dikenal dengan halogenasi. Nah halogenasi ini termasuk reaksi substitusi. Karena terjadi penggantian satu atau lebih atom hidrogen dari alkana dengan atom halogen. Baik florin, klorin, bromine, dan iodine. Bila suatu campuran alkana dan gas klorin itu disimpan pada suhu rendah dalam keadaan gelap, itu tidak terjadi reaksi. Akan tetapi, jika terdapat cahaya atau pada suhu tinggi, maka terjadi reaksi yang bersifat eksoterem. Terjadi pelepasan kalor. Satu atau lebih atom hidrogen dari alkana akan digantikan oleh atom klorin. Seperti ini. Kita ambil contoh yaitu metana, CH4. Satu atom hidrogennya akan digantikan oleh atom klorin yang ada pada Cl2. Dengan kondisi terdapat cahaya matahari atau kalor. Jika tersedia gas klorin yang berlebih, reaksinya dapat berlanjut hingga seluruh atom hidrogennya itu tergantikan oleh atom klorin menjadi karbon tetraklorida atau tetraklorometana. Dengan rantai alkana yang lebih panjang, maka dapat diperoleh campuran produk halogenasi yang beragam. Contohnya pada klorinasi propana C3H8 yang menghasilkan 1 kloropropana dan 2 kloropropana pada tahap yang pertama saja. Jadi pada tahap pertama itu sudah menghasilkan 2 produk reaksi. Bayangkan kalau tahap-tahap selanjutnya. Itu akan menghasilkan berbagai produk reaksi substitusi atau produk reaksi halogenasi. Dengan mengendalikan kondisi reaksi dan jumlah halogen yang bereaksi, kita dapat membentuk satu produk utama yang diinginkan. Selain atom klorin, atom halogen lain itu dapat menggantikan atom hidrogen pada alkana. Misalnya kita memakai reagensia F2, Br2, atau I2. Namun I2 ini bereaksi sangat lambat. Sedangkan kebalikannya, F2 bereaksi sangat eksplosif. Yang dilihat dari delta H-nya yang sangat negatif. Pengganti CL2 yang lebih selektif itu adalah Br2. Yang dapat meminimalisir pembentukan campuran produk halogenasi. Jadi dengan menggantikan CL2 dengan Br2, Maka kita dapat mengendalikan kondisi reaksinya dan menjadikan produk yang diinginkan itu lebih banyak atau lebih selektif. Oke, jadi itu saja sifat kimia pada alkana, yaitu reaksi pembakaran dan reaksi halogenasi atau substitusi. Untuk sumber referensi yang saya gunakan bisa dilihat di sini. Oke, jadi teman-teman itulah yang bisa kita pelajari melalui video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!